Sekali Mas Biantara ini, ya Mas Biantara, sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh saya, Sa'adi. Ya, kurang. Dengan dalil-dalilnya dari Al-Quran, Hadis, Ijma' dan Kiyas yang Sohi. Nilai maksimal 8, kalau kurang dari itu ya tergantung kurangnya sampai mana. Ya, jadi mengenal atau mengetahui hukum syari'at, hukum-hukum syari'at, boleh ditambahi cabang, boleh enggak. Dari, dengan atau dengan dalil-dalilnya dari kitab dan sunnah, Ijma' dan Kiyas yang Sohi. Harus komplit itu. Jadi pengambilan hukum syari'at itu apa? Quran, Hadis, Ijma' dan Kiyas yang Sohi. Baik, nomor 2. Menunjukkan perkara apakah? Ya, dibaca soalnya Pak Bambang. Menunjukkan perkara apakah? Hadis, Layan Suriku, Hatta, Yasma'an, Saudara, Awu, Yajid, Jari'an. Yang disebutkan pada kitab materi. Ya, menunjukkan apa itu? Menunjukkan larangan membatalkan. Bukan, apa, Al-Asya'u Fil-Asya, Toha'roh Wal-Ibahah. Itu kan, saya sadi pun bukan gitu. Fal-Aslu Fil-Asya, At-Toha'roh Wal-Ibahah. Asal segala sesuatu itu apa? Suci dan buli. Dalilnya mana? Nah, ini, Layan Suriku itu. Gak percaya buka kitabnya. Kalau itu kan terjemahannya. Ya, Toha'roh. Itu kan terjemahannya. Kenapa maksudnya seh itu membawakan hadis ini untuk dalil apa? Menunjukkan apa itu maksudnya dalil untuk apa? Asal segala sesuatu itu Boleh dan suci. Gak kok bisa? Iya. Sehingga seseorang Itu ketika dia Contohnya ini ya kan Sholat Maka dia ragu Apakah sudah batal atau belum Maka gak boleh meninggalkan Sholatnya. Karena asalnya apa? Suci sampai Betul-betul Terjadi Pembatal Bersucinya Itu Iya, Toha'roh. Jadi, baca Buku itu kan gini Buku Buku nefikir ini kan Masalah Dalil Masalah Dalil Jadi, inti masalah itu harus Harus Yang jadi inti permasalahan itu Kita garis bawah Jadi, inti permasalahan Dalilnya Inti permasalahan Dalilnya Dalilnya Kan gitu Tapi tetap dapat nilai Dapat nilai Dapat nilai Nomor tiga Mas Denny Apakah Perbedaan Antara Hadas Dan Hadas Adalah Perbedaan Yang Motivasi Seorang Untuk bersuci Dan Hadas Tidak ada Wujudnya Atau Benda Nah 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 Yang Menutupkan Seseorang Harus Memisikannya Baik Dari Baca Ma Nah 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 Panjang sekali Singkat aja Bisa Ada yang bisa Jawab Yang lainnya Hadas itu apa Beda Hadas Dengan Najis Kalau Hadas itu Sifat Kalau Najis Itu Gat Nah Itulah Bedanya Itu Jadi Hadas itu Adalah Sifat Yang Ditetapkan Oleh Syariat Yang Menjadi Penghalang Seseorang Itu Melaka Sebagian Ibadah Gila Jadi Hadas Adalah Gat Itu Sifat Ya Pan Sifat Sifat Yang Terjadi Pada Seseorang Yang Menjadi Penghalang Seseorang Itu Melaksanakan Ibadah Tertentu Ya Sehingga Untuk Beribadah Dia harus Suci Jadi Sifat Hadas Itu Sifat Ada yang Jawab Itu Kotoran Sesuatu Yang keluar Dari Tubuh Macem-macem Jadi Hadas Itu Sifat Kondisi 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 Yang Ada Pada Seseorang Yang Menjadi Penghalang Untuk Melakukan Sebuah Ibadah Yang Kalau Dia mau Ibadah Harus Menghilangkan Hadas Itu Dengan Ber Jadi Bedanya Bedanya Apa Kalau Hadas Itu Sifat Yang Menjadi Penghalang Melakukan Ibadah Kalau Najis Itu Dat Dat Yang Ditetapkan Oleh Syariat Menjadi Penghalang Seseorang Itu Apa Melakukan Aktivitas Ibadah Ibadah Itulah Najis Maksimal 8 Berapa 6 Sudah lumayan Kurang 2 Berarti Coba Dibaca Komplet Hadas Itu Sifat Yang Dihukumi Syariat Pada Seseorang Yang Mengalami Sesuatu Kan Cuma Mengalami Sesuatu Tidak Menjadi Penghalang Ibadah Ya Kan Itu Kan Ngurangi Satu Dulu Coba Najis Yang Dihukumi Syariat Harus Dibersihkan Tapi kan Tidak Ada Penghalang Ibadahnya Itu Kan Intinya Itu Ilahnya Kan Itu Kan Ada Zat Yang Kotoran Yang Dibersihkan Cuma Tidak Jadi Penghalang Intinya Kan Dipenghalang Penghalang Seseorang Itu Melakukan Ibadah Intinya Disitu Jadi Kalau Bener Hadah Saja Dapat Empat Bener Nancis Saja Dapat Empat Ya Nomor Nomor Tiga Sudah Nomor Empat Siapa Tadi Abdul Nanti Nanti Tidak Ada Ya Jangan Sebutkan Ada Nggak Ada Apa Saja Darah Yang Suci Hati Hati Ternak Apa Hati Dari Hewan Ternak Apalagi Bangkai Bangkai Ikan Dan Belalang Bangkai Kapal Pasuk Pasuk Nggak Jadi Ada Ya Ada Kalau yang dijelaskan Saya itu Kan Darah itu Satu Darah yang Sedikit Terus Darah yang Tertinggal Di Daging Atau Urat Binatang Yang Habis Sembelih Itu Masih Tertinggal Darah Itu Kemudian Hati Dan Darah Ada Empat Darah Ada Empat Atau Nyebutkannya Berapa Satu Bangkai Bangkai Ada Berapa Satu Bangkai Manusia Bangkai Manusia Jarang Yang menyebutkan Bangkai Manusia Terus Bangkai Belalang Ikan Terus Binatang Yang Tidak Memiliki Darah Mengalir Empat Siham Empat Yang Empat Yang Lapan Kan Dikitab Ada Tafsir Sekali Antum Kalau Baca Kitab Jelas Banyak Itu Saya Cuma Letter Di Kitab Saja Yang Dijelaskan Saya Sa'di Itu Maksudnya Apa Paham Enggak Ya Kalau Dibawa Ke Hilaf Nanti Semuanya Mesti Ada Hilaf Kita Mengajukan Kitab Sesuai Dengan Nadab Mu'alif Terus Nomor Nomor Dibaca Mas Teragung Kenapa ini Tentang Tentang Cara Menghilangkan Najis Itu Sudah Selesai Tentang Kepiat Menghilangkan Najis Yaitu Apa Yang Penting Hilang Gad Misalnya Ada Baunya Dikit Dikit Atau Ada Warnanya Dikit Dikit Maka Itu Tidak Tidak Mengapa Dimaafkan Jadi Tata Cara Menghilangkan Najis Yaitu Apa Cukup Yang penting Hilang Gad Ya Bisa Dengan Air Bisa Dengan Yang Lainnya Bisa Dengan Lainnya Contohnya Apa Mersihkan Najis Dengan Yang lainnya Dengan Tanah Dengan Tanah Terus Nomor 6 Mas Rahmat Sebutkan Jorah Ketika Tidak Buang Gajah Dan Ketika Tidak Dari Buang Gajah Bismillah Dulu Bismillah Ini di Kitab Ada Bismillah Nya Kok Bismillah Bismillah Tidak Bisa Bismillah Allah Ini Alhamdulillah Minam Alhamdulillah Alhamdulillah Selain Buang Gajah Kifran 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 Tambah Alhamdulillah Ladi Adhaba Ani Al-Ada Wa Wa Afani Tapi Gufran Naka Cukup Tapi Kalau Nggak ada Bismillah Kurang Itu Yang Bismillah Bismillah Itu Biasa Ada Bismillah Cuma Terkasih Tujuh Lumayan Lumayan Terus Nah Ini Yang Nomor Tujuh Ini Tujuh A Mas Rian Jelaskan 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 Istinjak Apa Istinjak Bersuci Dari Kotoran Dengan Air Ya Membersihkan Sisa Kotoran Dengan Menggunakan Air Dengan Menggunakan Air Kita Pakai Batu Itu Istinjak Jadi Cebok Dengan Air Membersihkan Sisa Kotoran Baik BAB Maupun BAK Dengan Air Apa Saji Isim Alatnya Gak ada Nomor Berapa Nomor Delapan Ya Bonus Gak Apa Kalau Gak ada Gak usah Ditulis Kalau Ditulis Malah Salah Terus B Mas Nurfalis Dengan Selain Air Bisa Batu Atau Yang Lain Selain Air Kain Pisu Kayu Atau Yang Lain Dalam Bahasa Jawanya Apa Peper Itu Malah Bener Peper Cukup Tidak 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 Papar Itu Mesti Dengan Benda Padat Dengan Benda Padat Tidak Mungkin Dengan Air Itu Isti Jumar Jadi Diambil Kata Jamroh Jamroh Itu Batu Kecil Kecil Maka Lempar Jumroh Maka Isti Jumar Mesti Batunya Kecil Kecil Mungkin Dengan Batu Singsak Punda Punda Susah 6 C Wahiru Menghirup Air Kehidung Ketika Wuduk Itu Istinsak Jadi Menghirup Menghirup Air Kehidung Ketika Wuduk Itu Istinsak Istinsak Apa Ini Mas Menyemburkannya Jadi Proses Nyedotnya Itu Namanya Istinsak Menyemburkannya Namanya Istinsar Mengeluarkan Air Dari Dalam Ada Yang Jawab Mengusap Rambut Di Kepala Ada Yang Mengusap Telinga Ada Yang Berkumur Kumur Kumur Ya Itu Masing-masing Per A Nilainya 8 Sekian Nomor 7 Nilainya Paling Banyak Itu Maksimal 32 Jadi Poin A 20 Poin B 80 Ini Tertinggi Kayaknya 90 Tidak ada Yang 100 Kenapa Coba Macet Ya Mas Terus Ya Dibersihkan Iya Bersihkan Itu Dipakai Sholat Kalau Pakai Sholat Bersihkan Tapi Kalau Sholat Yang Samping Sana Itu Tidak Apa-apa Kalau Betah Amuni Tidak Apa-apa Itu Yang Yang Mending Tidak Dipakai Sholat Yang Kena Itu Tapi Kalau Misalnya Dibersihkan Ya Bagus Ya Yang Mending Kan Termasuk Bukan Hanya Hanya Tokak Yang Najis Yang Lainya Pun Yang Penting Tidak Pas Untuk Sholat Itu Tidak Apa-apa Ya Habis Dia Kencing Adiknya Kita Sholat Di Sini Tidak Apa-apa Itu Ya Yang Mending Bukan Tempat Dimana Gak Itu Ada Najis Dan Membersihkan Najis Itu Pun Apa Sifatnya Ketika Kita Memang Membuat Mubadar Roh Ingin Segera Menggunakannya Ada Pun Kalau Misalnya Tidak Ingin Segera Kita Gunakan Tidak Misalnya Lantai Lantai Atau Baju Baju Pernah Kana Ompol Anak Atau Adik Misalnya Ini Apakah Wajib Dicuci Enggak Wajib Dicuci Kalau Mau Dia Gunakan Untuk Sholat Kalau Enggak Dia Gunakan Untuk Sholat Dia Punya Baju Yang Lain Ganti Badannya Bersihkan Selesai Misalnya Baju Itu Dicantel Kedalam Waktu Yang Lama Nanti Suci Sendiri Enggak Usah Dicuci Yang Penting Baunya Udah Gak Ada Pesing Kan Ilang Itu Udah Suci Jadi Tidak Mesti Dengan Dicuci Dengan Air Dibersihkan Itu Ketika Kita Memang Segera Ingin Menggunakannya Termasuk Lantai Juga Demikian Apakah Setiap Habis Kena Ompol Harus Gela Di Pel Jawabnya Tidak Kecuali Kalau Nanti Khuatir Nanti Menjatuhkan Kemudian Juga Nanti Diinjak Terus Nanti Kemana Mana Beda Lagi Masalahnya Tapi Pada Asalnya Kalau Lantai Itu Tidak Dibersihkan Pun Kemudian Dalam Jangka Waktu Yang Lama Kering Datnya Hilang Tidak Ada Baunya Sudah Suci Walaupun Tidak Tidak Walaupun Tidak Tidak Ada Masalah Kayaknya Teratrimo Ya cukup Untuk Fikir Kita Cukupan Ya Intinya Untuk materi Dari Awal Sampai Terakhir Kita Pembahasan Kitab Sholat Masalah Waktu 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 Sholat Dan Baca Yang Teliti Kita Tidak Banyak Keluar Dari Buku Yang Penting Antum Paham Buku Masya Allah Bagus Coba Yang Penting Itu Maksudnya Anak Antum Itu Dari Yang Setiap Yang Dikatakan Melayu Itu Maksudnya Paham Oh Ini Dalil Ini Dalil Ini Itu Masalah Dalil Masalah Dalil Itu Penting Seperti Yakfi Kilmah Walayadur Ruki Ataruh Ini Cara Menghilangkan Najis Yang Penting Cukup Cukup Hilang Zatnya Walaupun Tersisa Warna Baunya Sedikit Itu Tidak Mengah Dalil Ini Kan Gitu Saya Biasanya Masalah Dulu Baru Bawakan Dalil Dan Dalilnya Pun Yang Ringkas Ringkas Tidak Pandang Kalau Bisa Dihafal Bagus Itu Kalau Bisa Bismillah Cukup Cukup Tau Fikir Ya BS Mungkin Lebih banyak Nanti BS Mungkin 20an Kalau Tidak BS Nanti Saya Buna Bikin Soalnya Kalau Tidak BS Pilihan Ganda Tapi Sebenarnya Sulit BS Daripada Pilihan Ganda Kalau Pilihan Ganda Itu Ada Opsinya Kalau BS Ini Betul Betul Walaupun Ada Opsinya Tapi Kan Salah Pun dapat Nilai Yang penting Ngorek Nulis Minimal Lepas Nulis Minimal Dua Di Isai Minimal Lepas Nulis Dua Berkumur Kumur Tak Kasih Dua Oke Cukup Kita Merojak Seperti Dan Untuk Sorop Setelah Gia Materi Dari Awal Sampai Bab 22 Kemudian Ditambah Bab 1 Sampai Bab 6 Selain Bina Sekih Dan Kita Fokuskan Kalimat Kalimat Yang Ditabel Bukan Yang Di Amsilah Jadi Merojakannya Fokuskan Disitu Artinya Kita ingin Target Minimal Kita Di Tabel Tasrib Bukannya Di Amsilah Nanti Kalau Yang Di Tabel Tasrib Sudah Bagus Baru Bisa Dikembangkan Ke Amsilah Contoh Contoh Yang Di Tabel Sampai Kita Merojah Dulu Dari Bab Satu Untuk Wazan Pokok Fa'ala Yaf Ulu Sama-sama Bap Jua Bap Tiga Tiga Rah'ala Tiga V Tiga 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 L Bab 6 Bab 7 Bab 8 Bab 9 Bab 9 Bab 10 Bab 10 Bab 10 Bab 10 Bab 11 Bab 11 Bab 12 Bab 11 Bab 11 Bab 12 Bab 12 Bab 12 Bab 12 Bab 12 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.